Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Kembali lagi di channel Guru Abad Desatu Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu Jadi ini ada informasi pentingnya untuk rakan-rakan guru Semua tanpa terkecuali Karena ini terkait pengembangan kompetensi Ya tentu semua guru wajib melaksanakan pengembangan kompetensi Jadi agenda ini Berdasarkan informasi resmi dari Kemdikbud Kami langsung saja ke flyernya Bapak Ibu ya Jadi dalam hal ini Kementerian Pendidikan, kemudian Google for Education Revo dan GEG Indonesia Kembali mengadakan kolaborasi Bapak Ibu Melaksanakan sebuah Edu Webinars Jadi temanya adalah Seru Belajar Menjadi Pendidik Smart Masa Kini Dilaksanakan tanggal 3 sampai 6 April besok Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu Apa saja yang akan dibahas dalam 4 hari dalam webinarnya ini Yang pertama di hari Senin besok jam 15.30 sampai jam 16.30 Temanya adalah mengelola P5 di jenjang dasar P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila Nah Pembicaranya Ibu Francisca Deviana Jadi ini akan menarik topiknya Kemudian di besok ya di hari Selasa 15.30 sampai 16.30 WIB Di 4 April itu Dilaksanakan dengan tema Belajar Sejuruh di Bulan Ramadhan Dengan Pembaruan Mode Kertas Pembicaranya adalah Linda Heronisa Mahrus Albastri Sri Mulyani Jadi Nanti linknya Bapak Ibu untuk mendapatkan akses ke webinarnya disini ya Bitlay Garis Mirin Ramadhan Mode Kertas Seperti apa sih maksudnya ini menarik untuk kita ikuti Bapak Ibu Rabu 5 April di jam yang sama 15.30 sampai 16.30 WIB Temanya adalah seri perempuan yang menginspirasi Joyce Herianto Living the Mission Pembicara Joyce Herianto Nanti linknya disini bitlay Joyce Living Mission Kamis 6 April jam yang sama tetap di 15.30 Bapak Ibu Temanya adalah Mengembangkan keterampilan sosial emosional dalam P5 Pembicaranya Anastasia Ang Bapak Ibu Ini akan menarik nih Karena kembali ke topiknya tadi Menjadi pendidik smart masa kini Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu Karena di webinar ini akan banyak Tambahan-tambahan informasi baru ya Tambahan pengetahuan baru untuk para guru saat ini Seperti itu Ini informasi pertama Kami akan sampaikan dua informasi Tambah informasi tambahan Terkait pendaftaran IKM yang diperpanjang Bapak Ibu Berikut ini pembahasan Ini yang kami sampaikan ini berdasarkan informasi langsung dari media Kemdikbud Yaitu melalui Ditjen GTK Kemdikbud RI Disampaikan seperti ini ya Jadi kami bacakan sekilas sebelum kita masuk ke flyernya Karena ada beberapa flyernya Terima kasih Bapak Ibu Satuan Pendidikan atas dukungan dan antusismenya Pelaksanaan Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun 2223-2324 Kemdikbud Memperpanjang masa pendaftaran Kurikulum Merdeka Jadi Jadi kita lanjutkan dulu Hal ini dilakukan untuk mengakomodir dan mengapresiasi besarnya antusiasme Pemda Dalam mendorong Satuan Pendidikan di daerah mereka masing-masing Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Perpanjang masa pendaftaran ini juga untuk memberikan kesempatan bagi sekolah Satuan Pendidikan Dalam mematangkan keputusan opsi Kurikulum Merdeka yang sesuai kebutuhan masing-masing Ternyata hingga saat ini terdapat 268.000 sekolah Yang telah mendaftarkan atau akan menggunakan prinsip Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran Baru Mendatang Ya jadi Bapak Ibu Ini kita ke Apa Flyernya Jadi informasi inti dari video kali ini Yang pertama Pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka IKM Tahun untuk tahun ajaran depan 2324 Itu diperpanjang sampai 14 April Bapak Ibu Kemarin kan kita ketahui tutup 31 Maret ya Nah ada kabar baik Itu diperpanjang sampai 14 April Jadi Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Guho yang belum mendaftar Memanfaatkan kesempatannya jangan sampai terlewatkan Jadi Kemdikbut Ristek menyambut baik komitmen Pemda Dan semangat Satuan Pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Oleh karena itu Bapak Ibu Waktu pendaftaran ini diperpanjang sampai 14 April 2023 Nah jadi Bapak Ibu ada 3 informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui Yang pertama Kepala atau PLT Kepala Satuan Pendidikan dapat mendaftar melalui hata tautan ini ya Guru Kemdikbut dan Gerut ID Garis Miring, Pendaftaran, Garis Datar, IKM Bisa juga diakses Bapak Ibu melalui aplikasi Merdeka Mengajar Jadi loginnya nanti menggunakan akun belajar Kepala Sekolah Jadi nanti sekali lagi loginnya menggunakan akun belajar Kepala Sekolah Kemudian bagi Satuan Pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2223 Itu masih memiliki waktu untuk melakukan refleksi dan mengubah opsi Kurikulum Merdeka Untuk tahun ajaran yang baru Misalnya tahun ajaran kemarin ya yang berjalan saat ini Bapak Ibu memilih Kurikulum Merdeka Ternyata tahun depan itu Bapak Ibu setelah refleksi mengavaluasi Kita misalnya kesepakat di sekolahnya untuk naik tingkat kemandiri berubah Nah itu bisa diubah opsinya Bapak Ibu Dan bahkan diberikan waktu sampai 3 kali untuk merubah opsinya Nah kalau misalnya di awal sudah memilih Di aplikasi sudah kunci mandiri belajar Ternyata setelah pembicaraan lebih lanjut di sekolah Bisa menerapkan mandiri berubah Maka itu bisa dirubah sampai 3 kali Nah informasi lebih lanjut tentang langkah pendaftaran dan refleksi Bapak Ibu bisa akses disini Ya bitlay, garis miring, pelangkah pendaftaran Kurikulum Merdeka Jadi mari wujudkan pembelajaran berkualitas Bagi semua bersama Kurikulum Merdeka Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan 14 April ya Deadline-nya Semoga informasinya bermanfaat Silahkan di-share ke rekan-rekan guru yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax